Halo guys, jumpa lagi di Jagadmaya Di dunia ini, hewan telah hadir dalam berbagai bentuk, ukuran, warna, dan suara Pernahkah Anda mendengar suara hewan ini? Ya, begitu banyak jenis hewan dari hewan terkecil sampai yang berukuran besar Hingga sangat menarik untuk dibahas Setelah admin cari-cari dari berbagai sumber yang ada di dunia hewan Berikut ini aneh persembahkan kepada Anda 10 Hewan Terbesar Di Dunia Sebelum lanjut, kami memkan dalam beberapa detik, mari kita dukung channel ini Like dan comment, subscribe agar tidak ketinggalan video dari Jagadmaya Nomor 10 Golait Frog Golait Frog adalah katak terbesar yang pernah ada Hewan ini sangat besar di golongan perkatakan Katak golait dapat tumbuh sepanjang 12 inci berikut ekornya Dan beratnya bisa mencapai 7 poin dan bisa lebih dari itu Katak ini bahkan bisa tumbuh sebesar kucing Katak golait tidak bermula langsung begitu besar Awalnya, berukuran sama dengan katak-katak lainnya Bayi katak semakin besar dan membesar tidak berhenti Pada saatnya mereka menjadi katak raksasa Dan banyak hal yang belum kita ketahui tentang mereka Berapa lama mereka hidup dan ada berapa spesies Mengetahui tentang alam merupakan suatu hal yang sangat menarik Nomor 9 Burung Unta Burung Unta adalah burung tertinggi dan terberat dari semua burung Meskipun burung ini terbesar Tapi sayangnya burung ini tidak bisa terbang Sebaliknya burung ini hanya bisa berjalan cepat dan sangat cepat Bisa berlari secepat 70 km per jamnya Dan dapat mempertahankan kecepatan lebih dari 30 mil per jamnya Untuk jarak yang jauh Saya pendek burung Unta berfungsi untuk keseimbangan saat berlari Burung Unta memiliki kaki yang sangat kuat Yang digunakan untuk pertahanan diri Dan jika hewan ini memberi tendangan Burung Unta akan menendang dengan kekuatan yang cukup besar Nomor 8 Jerapa Jika Anda tumbuh sebagai anak yang sangat tinggi di antara keluarga dan kawan-kawan Hewan ini akan mengalahkan tingginya Jerapa adalah hewan darat tertinggi Dan mereka sangat tinggi Sehingga mereka dapat dengan mudah melihat ke jendela ruang lantai dua tanpa merenggangkan tubuh Seekor jerapa bisa memiliki leher sepanjang 6 kaki Dan beratnya bisa mencapai 600 pond Itu hanya lehernya Kakinya juga memiliki panjang 6 kaki Dengan bagian belakang yang terlihat lebih pendek dari kaki depannya Hewan ini juga memiliki benjolan kecil di punggungnya seperti Unta Dan tubuhnya juga dipenuhi bintik-bintik di sekujur tubuhnya Dan tidak ada dua jerapa yang memiliki pola bercak yang sama Nomor 7 Komodo Komodo dapat ditemukan di iklim yang keras Di Kepulauan Sunda di Indonesia Komodo adalah kadal terbesar yang masih hidup di dunia Dan mereka dikenali dari ukuran yang sangat besar Kepala datar, kaki membungkuk, dan ekor yang tebal dan panjang Beberapa orang menyebut mereka buaya darat Dan mereka mungkin benar Komodo jantan rata-rata bisa mencapai panjang 8 atau bahkan 9 kaki Tapi kadang-kadang bisa tumbuh hingga 10 kaki Betina tumbuh sepanjang 6 kaki Komodo tidak menyerang manusia Nomor 6 Buaya Muara Nama lain, buaya ini disebut buaya bekatak Buaya ini hidup di sungai yang dekat dengan laut Dan juga dengan nama buaya air asin Buaya ini terkenal pernah dan sering memangsa manusia yang memasuki wilayahnya Buaya ini tersebar di seluruh perairan daratan rendah Dan perairan pantai di daerah tropis Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Australia Panjang tubuh buaya ini termasuk ekor biasanya Mencapai antara 4,5 sampai 5,5 meter Terkadang bisa mencapai lebih dari 6 meter Bobotnya bisa mencapai lebih dari 100 kg Buaya Muara dikenal sebagai buaya yang jauh lebih besar dari aligator Buaya Muara mampu melompat keluar dari air untuk menyerang bangsanya Buaya ini aktif pada siang dan malam hari Siapa bangsa siapapun yang memasuki wilayahnya Nomor 5 Beruang kutub Beruang kutub untuk yang jantan memiliki berat antara 400-600 kg Dan kadang-kadang dapat mencapai lebih dari 800 kg Dengan tinggi mencapai lebih dari 2,5 meter Sedangkan beruang kutub betina hanya separuh dari berat badan yang jantan Dengan berat 200-300 kg Dan tingginya hanya 2 meter Kelebihan dari beruang kutub memiliki indera penciuman yang sangat tajam Mereka dapat mencium bau bangkai paus atau anjing laut dari jarak 20 mil Beruang kutub adalah perenang yang handal Karena dapat berenang sejauh 60 mil tanpa berhenti Kelenjar minyak pada kulitnya dapat meminyaki bulunya dengan baik Sehingga tahan air Dan membuat tubuhnya tetap kering selama berenang Pada musim panas di kutub utara Terutama pada bulan Mai dan Juni Bulu-bulu beruang yang tebal mulai rontok Untuk menjaga suhu tubuh Agar tetap stabil Nomor 4 Hiu paus Hiu paus adalah hiu pemakan plankton yang merupakan spesies ikan terbesar Hiu ini mengembara di samudera tropis dan lautan yang beriklim hangat Dan dapat hidup hingga berusia 70 tahun Spesies ini dipercaya berasal dari sekitar 60 juta tahun yang lalu Dan merupakan hewan terbesar yang masih hidup di dunia Ukuran rata-rata hewan dewasa diperkirakan sekitar 9,7 meter Dengan berat sekitar 9 ton Spesies terbesar yang dapat diverifikasi Adalah yang tertangkap pada 11 November 1947 di Pakistan Panjangnya sekitar 12,65 meter Dan beratnya lebih dari 21 ton Hiu paus adalah hewan pemakan plankton yang memperoleh mangsanya dengan menyaring air laut Dengan mulut yang berukuran besar Selebar 1,5 meter Ikan ini juga memiliki 5 pasang ingsang berukuran besar Dua mata yang kecil terletak di ujung kepalanya yang datar dan lebar Pada hewan muda sirip ekornya lebih panjang Sementara pada hewan dewasa sirip ini lebih berbentuk seperti bulan sabit Nomor 3 Cumi-cumi kolosal Cumi-cumi kolosal adalah cumi-cumi terbesar bahkan lebih besar dari cumi-cumi raksasa Hewan ini mempunyai mata sebesar piring makan Dan spesies ini diketahui cumi-cumi terbesar yang pertama ditemukan dan pertama kali di foto setelah hewan ini terjebak di sebuah jaring perahu pencari ikan Hewan ini lebih besar dan lebih agresif berbeda dengan cumi-cumi raksasa Sedikit yang diketahui tentang kehidupan makhluk ini Tapi diakini memakan mangsa seperti ikan besar dan cumi-cumi lainnya di laut dalam Keberadaan cumi-cumi kolosal dewasa berkisar hingga kedalaman 2,2 km Cumi-cumi kolosal ini juga dikenal sebagai cumi-cumi antartika Ini adalah satu-satunya spesies cumi-cumi yang termasuk dalam spesies invertebrata terbesar Memiliki ukuran 39-46 kaki Nomor 2 Anakonda Pernang handal ini siapa lagi kalau bukan anakonda Yang merupakan golongan ular besar yang edemik di perairan tawar Dan sungai-sungai di daerah tropis Amerika Selatan Anakonda hijau yang juga merupakan ular terbesar di dunia Menurut diameter badan maksimum Spesimen terbesar yang pernah ditemui memiliki proporsi diameter mencapai 8,5 meter Anakonda sebenarnya adalah golongan ular buah Tetapi tidak seperti buah jenis lain Anakonda adalah ular yang hidup di air Meskipun dapat memanjat pohon Ular ini lebih banyak menghabiskan waktu di dalam air Anakonda menjadi salah satu hewan yang melegenda Ular ini memiliki reputasi sebagai ular raksasa yang mengerikan Dan disebut-sebut sebagai ular pemangsa manusia Walaupun belum ada bukti hingga saat ini Nomor 1 Pous biru Pous biru adalah hewan terbesar yang pernah ada di dunia ini Panjangnya mencapai lebih dari 33 meter Dan masanya tercatat sebesar 181 ton Atau lebih Ini diyakini merupakan hewan terbesar yang pernah diketahui Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!